Halo guys, Andra disini Sekarang kita mau review kompor camping ini ya Ini merknya Tuff Sport Seri WSS-201 Ini tipe kompor yang antara tabung gasnya dan kompornya itu terpisah oleh selang ini Biasanya kan nempel itu Tabung gas high cooknya sama kompornya Nah kalau ini gak nempel Pertimbangan awal saya pakai ini itu karena ya faktor gak nempel tadi Jadi kemungkinan tabung gasnya kepanasan karena dekat dengan api ini Kemungkinan itu jadi kecil Jadi lebih aman lah setidaknya Oke kita mulai aja kelebihan dan kekurangannya selama saya pakai camping kemarin ya Kelebihannya itu seperti yang saya bahas tadi Posisi tabung gasnya itu terpisah Posisi ini tabung gasnya itu terpisah ya gini Jadi lebih aman Ini yang pertama Terus bentuknya waktu dilipat ini kondisi waktu dilipat ya Itu sangat ringkas Ini kemasannya cuma segini Sangat kecil ya Gak terlalu ribet dengan bawaan Terus selain sangat ringkas beratnya juga sangat ringan Kita coba Ini sama konverternya 240 gram Sangat ringan ya Jadi kalau buat camping yang jauh-jauh gitu Dinanjak di pegunungan gitu Cocok Mantap ini kan Sekarang kalau kekurangannya itu Bagian kompor yang menahan Panci 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 Di atasnya ini Ini kan hanya 3 titik aja Saya buka dulu ya Nah ini kakinya kan cuma 3 ini 3 ini kalau Coba kita Kasih panci gini ya Teflon gini ya Ini Rentan sekali ya Guling ini Meskipun ada airnya gini agak berat Tapi tetap aja Kalau masak-masak kita harus pegang ini Kalau nggak dipegang terus Masak gini Bisa nguling Yang lebih aman Sepertinya ya 4 kaki itu mungkin lebih Lebih kokoh ya Daripada yang 3 kaki ini Itu kekurangan pertama Terus kekurangan kedua itu Nggak ada penutupnya di sisi-sisi ini ya Jadi kalau kita masaknya di tempat yang berangin Ya otomatis anginnya itu Mobat mabit Kalau mabit ya Lama matangnya Jadi kalau kita mau masak gitu Dikasih penghalang dulu di pinggirnya gitu Biar nggak kena angin Itu kekurangan kedua Kekurangan ketiga itu Ujung pemantiknya ini Kalau kompornya menyala Dia juga ikut terbakar Ujungnya Saya nggak tahu ini bahannya dari apa ya Tapi yang ini kan Seperti dari Nggak tahu Keramik apa plastik ya Mungkin kalau lama-lama gitu Kurang awet Yang daerah sini ya Kalau ini kan besi Besi kan kuat-kuat aja Yang daerah ini ya Mungkin kurang awet Mungkin Untuk harganya Kompor ini 100 ribuan Dan kalau mau pakai Tabung high cook jenis gini Yang banyak dijual di minimarket Makan harus beli konverternya Ini harganya 20 ribuan Kalau tanpa konverter ini Kompor ini menggunakan Tabung gas jenis kanister Ini bisa langsung colok ke kanister ya Cuman tabung kanister ini Susah dicari Di minimarket itu Nggak ada biasanya Padahal harusnya Gasnya isinya juga sama aja Cuman Jenis Jenis colokannya Untuk kanister ini beda Jadi saya sarankan Mending pakai yang ini Karena mudah Yang mudah dicari Gasnya ini mudah dicari Di minimarket Minimarket Untuk menyalakannya Mudah ya guys Pertama ya Dibuka dulu Kompornya Terus Pastikan ini sudah kokoh ya Konverternya ini Dipasang dulu Ini jangan dipasang dulu Yang Konverter nempel ke kompornya Dulu yang dipasang Sampai rapet Biar nggak ada kebocoran Nah setelah itu Gasnya ini Dipasang Ini atas Ketemu atas Nah Sudah rapet ini Terus kalau pakai Kompor ini itu ya Gasnya posisinya harus Berdiri gini Jangan kondisi duduk gini Ya lebih optimal Nah gini ya Kalau mau nyalakan Ini puterannya Diputar Berlawanan Arah jarum jam Sampai ada bunyi Mendesis disini Di kompornya Terus pemantiknya Dipencet Agak susah emang ya Padahal ini sudah Bau gas ini Nah Cara mematikannya Juga gampang Ini tinggal diputar Searah jarum jam Sampai rapet Dimati sendiri Soalnya ini kan Suplai gasnya itu Dari sini Kalau ini Ditutup Kerannya ditutup Ya otomatis mati Kita coba Nyalakan lagi Kalau agak kesulitan Menyalakan pakai ini Ya ini memang Agak susah Saya juga tidak tahu Kenapa Padahal kan harusnya Langsung nempel disini Langsung nempel Terus langsung nyala Coba lagi Memang saya gitu Nah Kalau agak kesulitan Pakai ini Bisa pakai korek Yang kayak gini Yang kayak gini ya Ini Jauh lebih gampang Pakai ini Ini diputar Cepat sekali Jadi saya sarankan Agak juga bawa Korek seperti ini Atau korek biasa Juga ada masalah Yang penting Bukan pakai yang ini Barangkali Ininya susah Nyalainnya Akan punya Cadangannya Ya gampang ya Oke kita matikan Cara Buka gasnya Diputar Berlawanan Arah jarum jam Sambil ditekan Nah Sudah gitu aja Gampang Terus untuk Konsumsi gasnya ini Kemarin saya pakai Untuk merebus Sayur Sampai mateng Dan masak Indomie Ini pertama Saya timbang dulu Ini masih baru Yang ini Ini Berat gasnya Sama tabungnya Sekitar 316 gram Kalau ini Sudah saya pakai Untuk masak Sayur Sama Bikin indomie Satu kali 277 Nah berarti Pemakaiannya itu 39 gram 220 Dibagi Anggapnya 40 gram 5,5 5,5 x 2 x 2 x masak Jadi 11 Kira-kira Dalam Satu tabung ini Yang masih Penuh Itu bisa Untuk 11 x Masak Indomie Ya lumayan Awet sih Oke guys Sekian dulu Review Kompor Camping Portable Kali ini Semoga Permanfaat Jika ada yang ingin Ditanyakan Silahkan komen Di bawah Jangan lupa Like Subscribe Dan share Supaya akan dapat Notifikasi Apabila ada Konten baru Makasih Oke 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 Terima kasih.